Intro 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 Halo semuanya apa kabar? Balik lagi bersama aku Carly Suara dan hari ini kita membahas June Favorites Wow, super gak ngerasa It's July already? Like so fast ya Dan di bulan ini, di bulan Juni sih kemarin Aku menyukai beberapa produk yang kayak Well aku love banget By the way, jangan kaget kalo misalnya Jumlah produk di setiap video favorites Aku tuh naik turun, karena ada bulan-bulan Yang aku biar kayak lagi banyak eksplor produk Ada bulan-bulan yang aku gak begitu banyak Dan jujur aja di bulan ini, ini makes sick Jadi ada yang beauty products, ada yang bukan Oke? So, brace yourself For random stuff, and yah Kalo kamu tertarik langsung aja yuk ke video Oke guys, so the first thing That I love, absolutely love Di bulan ini adalah Ini ada si Trilogy Rosehip Cleansing Oil So ini basically cleansing oil aja Tapi bedanya sama cleansing oil lain It contains rosehip oil, papaya oil, sweet almond oil Terus dia tuh juga setelah aku ada Yah aku udah buang lagi kotaknya Ada sunflower oil, pokoknya intinya It's full of good oils Dan ini gak nge-clock kulit aku Smells very very fresh, cleanses my makeup perfectly Kalo waterproof makeup agak sedikit effort Tapi untuk face makeup ini Bener-bener berasa luxurious di muka Baunya tuh gak kayak minyak yang Minyak banget, ngerti gak sih? Kayak kadang ada beberapa minyak cleansing oil Atau cleansing balm yang baunya tuh bikin Mual kalo di aku pribadi This one smells super super fresh Mungkin karena ada si rosehip oil itu Dan setelahnya sih aku suka banget Mukaku bener-bener halus banget It is also very very great Untuk ngebersihin komedo Jadi memang ini aku gak nyarin kalo misalnya kulit kamu Itu sensitif banget ya Aku pun pake teknik oil pulling itu cuman di area hidung Karena kalo di area lain aku khawatir breakout Jadi yang dipijet agak lama pake cleansing oil Aku biasanya cuma 3 menit Orang biasanya bisa 15 menit Tapi dan again ati-ati Takutnya nanti pori-pori kamu mau Alah kebuka atau gimana kalo kamu sensitif Cuman kalo di bagian hidung aku tuh Area hidung aku tuh gak gampang jerawatan Alhamdulillahnya Tapi baik komedonya Jadi bisa aku pijet kayak 3 menitan gitu Pake ini Gak terlalu kenceng Pijetnya kayak pelan-pelan aja Pas udah dibilas Dan besokannya tuh bakal berasa super duper lembut banget So this one is very very nice It's a little bit on the pricier side Tapi menurut aku ini kalo mau cleansing oil yang enak banget Gue try this one Menurut aku ini worth the price Nah the second thing that I love this month adalah ini sih Yves Rocher Agak susah nyebutinnya ya Ini shower gel basically Ini tuh mengandung olive petted grain Jadi dia itu shower gelnya konsentrat Kamu pake sedikit aja dia udah heboh Enak banget Nah mandi itu menurut aku bagian yang penting sih Untuk masalah seperti ini Apalagi mostly kita WFH mungkin Untuk gimana Kayak kadang-kadang It's just We need little boost To make everything better Dan menurut aku mandi itu salah satu cara Untuk ngebangkitin mood aku Dan ini spesifik baunya enak banget Agak-agak wangi Agak-agak kayak wangi Parfum cowok dikit sih menurut aku Jadi kalo kamu gak suka Parfum cowok Bawu parfum cowok Jadi kamu kan gak akan suka ini Fresh Tapi apa ya Kayak agak maskulin dikit Sama sekali gak manis Aku gak suka bau manis by the way Super duper fresh aja sih Tapi gak yang fresh kayak Kayak kebersih lantai gitu Kalian tau kan? Jadi it's just the perfect sun Tutup kayak elegant gitu Terus masih di Yves Rocher Aku suka banget juga sama si ininya Fancy vinegar Ini buat rambut Jadi kayak vinegar itu cuka kan sebenernya Makanya baunya agak-agak asem Dan itu dipake Setelah kamu pake sampo Sama conditioner Jadi abis itu dibilas Pake ini Kayak dipakein gitu Ke kulit kepala dan rambutnya Kamu gosok-gosok Terus kamu bilas Dan kamu bakal ngerasain Rambut kamu bakal kayak lebih lembut Tapi kulit kepalanya jauh lebih bersih gitu loh Jadi kayak kadang-kadang Apalagi kalian berhijab Kadang kita tuh kayak butuh deep cleanse buat kulit kepala But we don't know how This one definitely must Dan ini pakenya gak butuh begitu banyak sih Karena aku konsentrasi di kulit kepala kan Jadi little girls are really really long way Okay, go try that one Another beauty product yang aku suka banget Adalah si ini Feathers by Amiraho Hari ini aku gak pake sih Karena aku tadi bisa bikin local goodness Coming soon Ini tuh sebenernya banyak versi lokal Tapi aku belum pernah cobain Dan aku mau ngabisin dulu Ini tuh basically kayak brow wax gitu guys Jadi brow wax itu kan buat menahan Si rambut-rambut alis kita Supaya dia tuh stay berdiri gitu Terus juga awal aku tuh agak bingung Pake ini gimana Kayak kadang-kadang Kalo misalnya kayak terlalu banyak Jadi kayak ada lilin-lilinnya gitu kan soalnya Tapi pas aku udah belajar Ternyata itu caranya Sebelum pake foundation Aku pake ini dulu Aku basahin pake air Si spoolie Kamu gosok-gosok disini Kamu lapisin di alis kamu Kamu sikat ke atas Tunggu sampe kering Pake pensil alis Terus baru nanti pake concealer Dan foundation lain-lain Nanti dia kapan-kapan aku bikin tutorialnya And this one works perfectly Dia beneran nahan rambut aku Cuman gak boleh kena air Kalo kena air dia Baik sih Jadi emang bagus buat kalo Kayak di foto-foto gitu aja Kalo menurut aku Oke so good try this one kalo gak Ini bagus banget buat ngasih efek Alis serat-serat yang kayak Makeup artist-makeup artist punya gitu And the next thing yang aku suka adalah Ini pencuci sepatu Jadi aku notice kayak Sneakers-sneakers aku itu Banyak banget yang Kotor gitu Jadi Karena kan apalagi udah lama Nggak dipake Dan sepatu-sepatu fachis Juga daripada kotor Karena udah lama gak jalan gitu kan Jadi banyak yang berdebuk Terus aku kayak Mau laundry sepatu Tapi bro kalo misalnya Semuanya gue laundry Kayaknya bakal bangur juga Akhirnya iseng nyari-nyari Shoe cleaner Kit Dan ternyata banyak banget Aku sampe bingung kan Ngari reviewnya yang mana Sampai akhirnya aku jatuh lah Kepada si brand ini Ini brandnya spotless Brand lock-cost aku Jadi dia punya multi-purpose cleaner Nah yang aku suka Dia itu bisa buat Berbagai jenis material sepatu Makanya aku gak perlu beli banyak Cuman aku beli juga sih yang ini Kayak multi-purpose leather lotion Kalo buat sepatu yang menggilap Yang kulit gitu Dan it works very very well Yang gak tau sih gue Gue bukan anak sneakers Yang gimana-gimana Cuman untuk aku Anak common people gitu ya Yang kebutuhannya buat sepatu-sepatu biasa aja Betulah raga biasa standar Bukan yang super high-miss Apa gimana gitu Ini works fine sih menurut aku Nanti aku harus lihat before-afternya disini ya Fotonya Dan dia itu enaknya bisa jual yang kit gitu loh Jadi udah ada microfiber clothnya Udah ada sikatnya Jadi kamu tuh gak perlu lagi beli-beli pisahan gitu Cukup Ada jangka juga Di bawah 200 ribu setelah aku Itu bisa banget buat Banyak buat sepatu So gue cek Terus my next favorite adalah Ini Kan tau ini gak sih apa Ini itu basically laptop holder Bisa buat ipad juga setelah aku Ini aku beli di Shopee Nanti aku taruh toko disini Waktu itu sih sisa tinggal satu guys Tapi coba aku cek aja Atau aku taruh aja disini Supaya kamu siapa tau bisa nemu lagi Atau siapa tau udah peo Nah aku tuh nyari banget laptop holder Karena apa? Karena aku tuh pegel Kalo misalnya liat laptop tuh kayak gini Leher aku pegel kan Aku tuh sadar soal ini Gara-gara tuh pas nonton hospital playlist Si Song Hoa kan kayak Lehernya sakit-sakit gitu kan Terus gue kayak Eh gue juga yang kalo misalnya lehernya sakit gitu loh Karena kan kita tuh setiap hari Kalo misalnya ngetik kayak gini Ngeliat gue gini Kita gak sadar gitu loh Dan aku tuh ngerasain banget Aku tuh sering banget Kayak disini pegel Sakit gitu-gitu Terus yaudah akhirnya aku beli laptop holder Gini supaya layarnya tuh bisa tinggi Supaya aku liatnya bisa tegak Gini loh ya kan Tapi aku tuh gak mau beli laptop holder yang Bulky Yang gede Tebel gitu gak pengen Karena mau banget makan tempat kan Namulah sih ini Dan reviewnya bagus-bagus katanya Ini kokoh dan lain-lain Jujur emang agak lebih mahal duaring yang lain Tapi alhamdulillah aku dapet pas di skor Jadi harganya sih aku 450-an Tapi aku dapet tuh harganya 200-an Apa 300 ya 250 Atau 299 gitu lah Pokoknya lagi di skor Dan ini worth it banget Ini udah bener kokoh Jadi kamu tuh bisa adjust ya Misalnya seperti ini Ini kan kita taruh gini nih nanti Ya kan Jadi nanti tuh laptopnya tuh akan ada Di sini guys Ini gitu Nggak 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 kebayang nggak Nah terus ini Si cantelan ini Itu dia akan kita turunin gini Nah itu kita akan Nah sesuai nih Kan ada garis-garis Kalau mau setegak apa Makin kedepan itu Dia akan semakin tegak gitu It is very very game changing bagi aku Bener-bener enak Dan kalau misalnya nggak dipakai Bener-bener tinggal Taruh gini aja Nggak akan Kayak ada romol-romol Kita taruh aja di meja Jadi ini menurut aku Very very good Aku juga nggak mau soalnya Soalnya kan aku tau banyak kan yang ada fernel Ada apa Aku nggak mau Karena aku dulu kayak gitu Malah jadinya Makan tempat Terus kayak jadi sarang debu gitu loh Sedangkan kalau kayak gini tuh gampang banget bersihinnya I love so much And the last thing Oh no no Not the last thing Almost the last thing Yang aku suka banget adalah cemilan Ini buat kalian yang lagi nyari cemilan yang sehat ya You guys should try this Ini dari Casagrata Ini untuk ukuran cemilan emang agak lebih pricey ya Kalau nggak sam 30-40an Tapi emang setelah aku cemilan yang sehat tuh segitu Cuman kamu tuh nggak akan makan yang kayak Sekali makan abis seperti Makanan teman biasanya guys Karena ini kamu paling kayak Sekali makan cuma 3 biji gitu loh Nah seperti apa bentukannya Aku pake sanitizer dulu Kenapa aku pelih ini? Karena ini tuh vegan, gluten free, natural, dairy free, and egg free As you guys know Aku nggak bisa minum susu sapi sama Aku nggak bisa juga telor Aku nggak vegan ya Tapi aku ya cenderung pake makanan-makanan mereka Karena itulah yang aman bagi kulit aku Nah isinya tuh tadi banyak udah aku makanin Dia ada yang sea salt, ada yang herbs Aku suka banget yang herbs Dan itu kayak gini Kayak rasanya Dan teksturnya tuh kayak Kalau kamu tau doritos-doritos gitu Happy toast kayak gitu Tapi tebel Dan cukup nyanyin Kayak yang makan 3 biji itu lumayan nyanyin Ngeganjel enak lah Dan aku jamin kamu nggak akan pengen terlalu banyak sih makan ini Karena ini bukan yang kayak seenteng itu Hmm Super crispy Aku masuk ke snacking sih Aduh bahasa-bahasa aku tuh pengen kayak Pengen aja yang kerenyes-kerenyes gitu Tapi kan aku masih makan kerupuk Atau keripik Atau snack-snack MSG lainnya itu kan kurang sehat Nah ini akhirnya jadi opsi banget Can you hear that crunch? Hmm Enak banget Dia tuh ingredientsnya Kanslava flour Tepung singkong Kacang almond Kacang mede Minyak zaitun Coconut oil Sea salt Nutritional yeast Lemon Jadi emang clean banget sih Itu ingredientsnya Dan menurut aku ini worth it Dan enak juga dimakan pakai kayak cheese dip Atau sesuatu Kalo mau agak cheat sedikit Just a healthier alternative sih Jadi emang sekarang kalo bisa ada yang bisa Opsi lebih sehat Aku cenderung milih yang itu Gitu Lagi ya Kayaknya itu doang sih favorites aku bulan Juni kemaren Nggak begitu banyak memang Oh wait ada satu hal lagi Tapi aku nggak bisa ngerekamin kesini Karena harus kameranya kesana Sebentarnya aku akan rekam Buat kalian semua Ini intinya adalah suatu barang yang udah aku tunggu-tunggu dari dulu Kan di studio aku ini nggak ada sofa atau kasur ya Cuman ada nih kursi satu ini nih Beber satu kursi ini Kursi kerja aku Tapi kadang-kadang tuh aku pengen leyeh-leyeh Atau pengen Ya udah pengen Kerja sambil tiduran sedikit lah gitu Tapi kalo ke kamar tidur Kan kayak ngantuk banget bawaannya Dan ujung-ujungnya nonton TV Jadi akhirnya aku beli si sofa lipat ini Jadi kayak sofa slash kasur lipat Menurut aku A very 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 good deal Untuk harganya segitu menurut aku worth it sih Memang banyak sofa-sofa bed lain yang tinggi-tinggi yang harganya murah Tapi aku tuh justru nyari sofa bed slash kasur lipat itu Yang di lantai Ngerti nggak sih? Jadi nggak makan ruangan space tingginya Jadi dia bisa chill gitu loh Karena aku tuh males banget kalo misalnya harus ada yang ada kerangkanya gitu Balik kalo makan tempat banget kan Jadi aku beli ini Dia bisa jadi kasur tidur panjang Sama bisa jadi sofa Jadi mari kita lihat Oke guys Jadi ini kalian tinggal buka gini doang nih Kayak gitu Ini bisa half kayak gitu Atau kalo bisa juga Ini kalo nggak jadi kan dia jadinya kayak Masih ada senderannya ya Masih ada senderan kayak gini kan Ya kan Nah ini bisa juga nih dibikin Bener-bener kayak tempat tidur Taraaa Jadi deh tempat tidur Ini bisa buat Duran Ini luas banget Jadi kayak Naman sih bagi aku Jangan komenin Misalkan aku nggak nyambung nggak guys Oke guys So itu dia tadi video hari ini Thank you so much for watching Karena udah lama nge-giveaway Aku mau kasih ke kalian skincare Untuk tiga orang pemenang Random brands Nanti akan aku tulis di bawah detailsnya Caranya gimana Simply just subscribe to this channel Follow my Instagram Dan juga Tulis comment di bawah Setelah video ini Aku bikin video apalagi serunya Oke Seperti biasa Insight from you guys Is always very very helpful for me Nanti details giveaway di description box aja deh pokoknya Sekali lagi thank you so much for watching I hope you guys enjoy Jangan lupa di like Dan di subscribe Plus nyalain tombol notifikasinya See you guys on my next video And have a great day Dadah Stay healthy everyone Mwah Sarangnya